Abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Sudah subscribe belum? Subscribe dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Al-afiat ya amin amin ya rabbal amin. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman semua yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuan ya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan pastikan teman-teman semua sudah klik like video ini dan juga silakan di-share atau dibagikan video ini ke teman-teman lainnya baik melalui media sosial Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, ataupun media sosial lainnya supaya saya terus bisa bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya untuk mengecek apakah aplikasi pinjaman online ini terdaftar legal atau ilegal di otoritas jasa keuangan ya ada setidaknya tiga cara untuk mengecek apakah aplikasi pinjaman online ini terdaftar atau tidak di otoritas jasa keuangan. Karena akhir-akhir ini kita sedang diviralkan atau disibukan dengan berita-berita pinjaman online yang tentunya meresahkan, ini banyak meresahkan ya pinjaman online yang ilegal tentunya yang meresahkan masyarakat atau para penggunanya karena dengan suku bunga yang tinggi kemudian penagihan yang tidak sesuai dengan aturannya dan lain sebagainya sehingga ya kita tahu bersama ada berita yang memberitakan bahwasannya anak yang bunuh diri ya akibat atau akibat dari dampak dari pinjaman online ini. Nah, beberapa hari yang lalu otoritas jasa keuangan atau OJK ini merilis ya aplikasi-aplikasi yang terdaftar resmi di otoritas jasa keuangan atau aplikasi pinjaman online yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dan aplikasi yang ilegal atau tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan dan otoritas jasa keuangan juga ini memberikan info tiga cara bagaimana caranya mengecek apakah aplikasi ini terdaftar atau tidak di otoritas jasa keuangan kita tahu bersama otoritas jasa keuangan ini merupakan lembaga pemerintah yang khusus mengawasi tentang keuangan digital ataupun perbankan dan lain sebagainya Nah, langsung kita saja langsung kita baca berita dari kontan.co.id dengan judul 3 cara mudah cek pinjol legal atau ilegal kita baca beritanya ya kontan.co.id Jakarta saat ini khusus masyarakat yang terjerat pinjaman online atau yang disingkat dengan pinjol ilegal kian marak terbukti dari adanya lonjakan pengaduan masyarakat yang dirugan oleh aksi pinjol ilegal ini oleh karenanya Satgas Waspada Investasi atau SWI berpesan agar masyarakat berhati-hati dan waspada terkait penawaran pinjaman online salah satunya dengan mengetahui pinjol mana yang legal dan pinjol mana yang tidak terdaftar atau yang ilegal menurut Satgas, setiap penyelenggara fintech atau financial technology lending atau pinjol Indonesia wajib terdaftar di otoritas jasa keuangan atau OJK oleh karena itu penting memastikan legalitas penyedia pinjaman online legal atau pinjol agar tidak terjebak pinjol legal jadi aplikasi pinjaman online yang terdaftar di otoritas jasa keuangan tentu pemerintah melalui OJK ini bisa mengawasi terkait kegiatan suku bunga kemudian penagihan dan lain sebagainya dari aplikasi pinjaman online tersebut nah tiga cara mengecek pinjol legal atau ilegal dengan memberikan dari OJK kita bisa mengetahui apakah aplikasi pinjaman online itu legal atau tidak ada tiga cara untuk mengecek apakah suatu pinjol itu legal atau ilegal berikut cara mudahnya seperti yang dilansir dari Indonesia baik.id yang pertama teman-teman bisa mengecek di website OJK website resmi di otoritas jasa keuangan cara mengecek pinjol legal yang terdaftar melalui OJK yaitu adalah akses laman OJK di alamat www.ojk.go.id kanal link finansial teknologi default ASPX buka laman OJK di www.ojk.go.id kemudian pilih menu IKNB kemudian pilih fintech di kanan bawah itu cara yang pertama dan kemarin saya sudah mengecek di OJK namun sepertinya kalau di OJK itu nama aplikasinya tidak tertera ya setelah saya cek ya hanya tertera nama PT dari aplikasi tersebut kemudian cara yang kedua teman-teman bisa mengecek melalui whatsapp OJK Anda juga bisa mengecek legalitas pinjol melalui whatsapp OJK atau whatsapp resmi ya caranya yang pertama simpan nomor whatsapp resmi OJK di 081157157157 081157157157 kemudian buka aplikasi whatsapp dan buka kontak OJK yang telah tersimpan kemudian ketikan nama pinjol yang ingin dicek ya misalnya pinjol apa ya pinjam apa gitu dana apa atau pinjaman online apa nama pinjolnya ya nama aplikasinya silakan sebutkan di whatsapp tersebut kemudian kirim pesan tunggu hingga bot selesai menelusuri dan memberikan jawaban terkait status pinjol tersebut di OJK ya kemudian cara yang ketiga ya cara yang terakhir yaitu dengan menelpon 157 atau ke email dari ototitas desa keuangan pengecekan bisa dilakukan melalui surat elektronik atau email waspadainvestasi underscore waspadainvestasi at ojk.go.id itu emailnya ya silakan teman-teman semua yang ingin mengadukan atau menanyakan apakah aplikasi ini legal atau tidak ya silakan melalui emailnya dan juga nomor telpon 157 ya cara yang paling simple yaitu adalah menggunakan via whatsapp kita akan mengecek melalui via whatsapp ya ini cara yang paling mudah untuk mengecek apakah aplikasi pinjol ini terdaftar di OJK atau tidak nah yang pertama kalian harus simpan nomor whatsapp OJK di 08-1-157-157-157 jadi 157 nya 3 kali kemudian tinggal buka saja aplikasi whatsapp teman-teman semua dan aplikasi whatsapp silakan pilih ya daftar nomor OJK yang sudah teman-teman simpan tadi kemudian silakan ketikan nama fintech yang ingin teman-teman cari ya apakah terdaftar atau tidak nah beberapa hari kemarin saya sudah menginfokan ada 7 aplikasi yang sudah tidak terdaftar lagi kita akan coba cek di whatsapp ini ya kita ambil contoh 1 BBX fintech ya namanya BBX fintech apakah BBX ini masih terdaftar atau tidak ya di aplikasi di 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 apa namanya di OJK ya jadi kita akan ketikan BBX fintech ya dan tinggal tunggu saja ya buat dari OJK ini membalas ya disini sudah muncul balasannya yang pertama fintech pair to pair lending PT BBX Digital Technology BBX fintech atau yang aplikasinya BBX fintech telah dibatalkan tanda terdaftarnya dengan demikian tidak menjadi kewanangan OJK dalam hal pengaturan pengawasan dan juga penindakannya jadi ini cara mengecek melalui aplikasi melalui whatsapp ya apakah aplikasi pinjol itu tidak terdaftar atau terdaftar di OJK silakan teman-teman coba sendiri ya paling mudah ini menggunakan via whatsapp ya kita akan coba satu lagi aplikasi yang terdaftar ya di otoritas jasa keuangan kita coba nama aplikasinya kita coba nama aplikasinya ya kita bebas saja ya apakah ini terdaftar atau tidak ya ternyata terdaftar teman-teman ya perusahaan fintech pair-to-pair lending PT pembayaran digital Indonesia atau ada kami telah berizin dari OJK ya jadi ini caranya untuk mengecek apakah aplikasi tersebut terdaftar atau tidak melalui di otoritas jasa keuangan melalui pesan whatsapp silakan teman-teman coba sendiri jangan sampai teman-teman menggunakan aplikasi pinjol tetapi aplikasinya tidak terdaftar atau ilegal di otoritas jasa keuangan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sebelum meninggalkan video ini mohon bantuannya untuk klik tombol like dan silakan dibagikan atau di share kepada teman-teman lainnya melalui facebook whatsapp, instagram, telegram ataupun apalah gitu ya aplikasi lainnya atau media sosial lainnya supaya tidak ada lagi masyarakat yang terkena atau terjerat dari pinjaman online ilegal ya yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan itu saja saya ucapkan terima kasih yang sudah like bagi teman-teman semua yang belum like mohon bantuannya untuk like bagi yang belum subscribe, subscribe dulu silakan komentar di kolom komentar jika ada pengalaman, kritik dan juga saran yang membangun untuk channel ini kurang lebih saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati